Hina mahalal bala Jiktu ilayka dhalilan unajiman li ghayru karam Ya ala ahlan wa sahlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Alhamdulillah setelah melakukan ibadah umroh Saya bersama teman-teman Menyempatkan diri untuk mengunjungi Maktaba atau Perpustakaan Masjidil Haram Bagaimana kondisi perpustakaan Masjidil Haram Bisa dilihat video untuk kali ini Masya Allah Kita diimakkan masjid Allah kembali Beliau langsung kemari Kemani kita Masya Allah Ini foto ini Langsung dari kiswa Kalau tambah ya Kayi ini sama kiswa Wih haji bener Kayi ini yang langsung kain ka'bah Allah Pegang Pegang Itu itu Kayi kakbah Kiswa itu Kiswa itu sama Ini dulu ya Itu yang disana tadi ya Pegang Mas ya Kita masuk ke dalam dulu Ini karena kamera gak boleh ini Kita masuk ke dalam dulu Alhamdulillah Setelah berkunjung ke Perpustakaan Masjidil Haram Melihat kondisi Di dalamnya Dengan video singkat tadi Setelah itu Kita diajak untuk berkunjung Ke ruangan staff Pegawai Saudi Arabia Ini kita di ruang tamu Tempat Maktabah Masjidil Haram Masya Allah Ahlan wa sahlah nih Masya Allah Ini tempat bikin apa nih Bikin teh Bikin kahwah Biasa kahwah arabi Kahwah arabi Masya Allah Masya Allah Ini tempat-tempat Ibn Nantehnya nih Orang ini ya Masya Tempat mudir ini loh Alhamdulillah kita di tempat Ruang tamu Maktabah Jadi Para Pegawai Atau mudir-mudir Maktabah Mereka kalau santai disini nih Minum teh Minum kopi disini Dan beliau yang Melayaninya Mudara Yang datang disini mudara Yang datang disini mudir-mudir kita Masya Allah Sebuah keberuntungan banget ini Diberikan kesempatan Untuk masuk ke tempat Maktabah Istirahatnya Tempat istirahatnya Para mudir Sama sahib kita Syekh Suleman Barakallah Fikai Syekh Tasharafna ya Allah Ya Rabb Allah Barik Fik Mantap banget nih kali ini nih Beruntung bisa berkunjung Ketempat mudir Di Maktabah Kalau orang biasa Kita paling cuman di layani Suruh masuk ke Maktabah aja Ini masuk ke tempat Mudir Allahu Akbar Semoga Teman-teman Bisa merasakan juga Hal yang sama Barakallah Fikom Ruangan ini khusus buat Pegawai Yang asli warga negara Saudi Kebetulan kita bisa masuk ke situ Karena ada teman Namanya Beliau Suleiman Ah Suleiman ini Dulu teman saya Ketika kita dulu di Indonesia Di Bogor Kita satu sekolah Sampai lulus Ketika itu beliau dapat rezeki Untuk bagaimana bisa kerja Di Saudi Arabia Dan Masya Allah Beliau ditempatkan Di Masjidil Haram Dan lebih tepatnya lagi Beliau tugas di Masjidil Haramnya Di bagian perpustakaan Melayani Para staff-staff Atau pegawai orang Saudi Ya tugas beliau Masya Allah mulia banget Melayani Para petugas orang Saudi Membuatkan mereka teh Membuatkan mereka kopi Ada kuruman dan segala macam Service dalam ruangan mereka Bersih-bersih Masya Allah Beliau tugasnya sangat mulia banget Alhamdulillah Berkat beliau juga Kita dapat berkunjung Ke ruangan tersebut Karena ruangan itu privasi Hanya boleh masuk Bagaimana para pegawai aja Orang-orang asli Saudi Di situ Tempat mereka bersantai Setelah kerja Atau menduduk ngobrol Di situ tempat mereka Tapi kita diberikan kesempatan Sama teman saya Ah Sulaiman Untuk masuk ke situ Alhamdulillah Senang banget Bertemu dengan beliau Teman saya dulu Di SMA Di Bogor Kita sama-sama dulu Dan bisa berjumpa lagi Alhamdulillah Di negara orang Di tempat yang Masya Allah banget Di Makkatul Muqarrama Kita bertemu di Masjidil Haram Beliau Masya Allah Di samping Beliau bertugas Sebagai seorang pegawai Di Masjidil Haram Beliau juga menyempatkan diri Untuk kuliah Di Masjidil Haram Jadi Masjidil Haram Mempunyai perguruan tinggi Juga ada di situ Tapi nanti insya Allah Di lain waktu Kita akan ngobrol bareng Bersama beliau Kita akan kupas Bagaimana sih Syarat atau Bagaimana untuk bisa kuliah Di Masjidil Haram Nanti insya Allah Bersama beliau Di lain waktu Itulah singkat Berkunjung ke Perpustakaan Masjidil Haram Dan juga Alhamdulillah Kita dapat masuk Di ruangan staf Orang Saudi Dan bagaimana Bisa melihat Keadaan pekerjaan Beliau juga Tugas sangat mulia banget Bersama Kita semua diberikan kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton